Oke bahan-bahannya ada bengkuang, kalian bisa iris seperti ini, seperti korek api ya, lalu ada soun, ini sounnya sudah diseduh dengan air ya guys, kemudian ada bunga sedap malam, ini sudah saya cuci bersih ya, lalu ada jamur kuping, ini ada bakso ikan ya, ini opsional ya guys, kalian boleh pakai, boleh tidak, lalu ini ada udang, juga sudah saya kuliti bersih, nah kulitnya itu nanti kita pakai untuk membuat kuah tewannya ya, lalu ini ada tepung tapioca, nanti untuk kita membuat bakso udangnya ya, kemudian ini ada sedikit garam dan lada hitam ya, saya tidak pakai lada putih, kenapa? karena lada putih sedikit pedas ya, saya mau kasih anak saya makan juga, jadi saya pakai lada hitam saja ya, karena tidak pedas, lalu ada bawang merah, bawang putih, dan daun bawang ya, saya tidak punya seledri, jadi saya pakai daun bawang, kalian boleh pakai seledri kalau punya ya, dan boleh juga pakai daun bawang, sesuai selera saja, oke? pertama-tama kita rebus air ya, ini air juga saya pakai untuk merebus kuah tewan, ini kulit udang kita masukkan semua ya guys, there you go, kita tunggu sampai mendidih ya, oke guys langsung saja ya, ini saya pakai telur, satu buah telur di dalamnya ya, ini akan kita blender dengan udang sampai halus, kemudian kita beri sedikit garam ya, oke, begitu saja, oke, ini kita akan bikin bulatan ininya ya, udangnya ya, nanti untuk dimasukkan di kuah tewannya, kemudian kita tambahkan air es sedikit ya, kemudian kita tambahkan air es sedikit ya, oke, seperti ini ya guys ya, ini sudah jadi, dan ini nanti akan kita bentuk menggunakan 2 sendok ya, saya lebih senang banyak daging udangnya, ketimbang banyak tepungnya, jadi saya bikin adonannya seperti ini ya, lembek begitu, ini kita masukkan bakso ikannya ya, seperti ini, seperti ini, hati-hati ya, kuahnya panas, kita akan bentuk-bentuk bulatan udangnya ya, cemplungin aja seperti itu ya, nah, begitu guys, oke, saya akan lanjut sampai ini selesai ya, oke, sementara menunggu kuahnya mendidih, kita akan bikin bumbunya ya, bawang merah dan bawang putih, kita masukkan ke dalam blender, ini tadi blendernya bekas ini ya, blender udang ya, jadi saya nggak saya cuci, sama aja, kemudian kita masukkan lada dan garamnya, ini akan kita blender sampai halus ya guys ya, ya, kasih minyak sedikit, oke, kita masukkan bumbuangnya ya, kita tunggu sampai mendidih guys, nah ini sudah harum, ini jamur kupingnya, dan bunga sedap malamnya akan saya tumis ya guys ya, boleh juga tidak, terserah kalian ya, tapi saya senangnya ditumis ya, sebentar aja kita tumisnya, jangan lupa, kita masukkan ke dalam kuahnya ya, nah ini udah hampir selesai nih guys ya, tinggal kita kasih bumbu ya, cuma kasih garam, yummy, oh iya, saya lupa kasih tau ya, ini tadi rebusan udangnya, kulit udang dan kepala udangnya itu, kalian boleh buang ya, kalau kira-kira udangnya sudah meresap di kuahnya ya, sarinya itu, kalau kalian tidak mau, juga tidak apa-apa ya, ini tadi, kulit udangnya saya buang, tapi kepalanya saya biarin ya guys ya, saya biarin di kuahnya ya, supaya manisnya tetap ada gitu ya, kalau kalian tidak mau juga tidak apa-apa, sisihkan kulitnya kalian buang ya, pesa dulu, kurang garam, tambah lagi, udah, ini kita tunggu sampai mendidih ya guys, hidup, nah, kemudian ini kita tambahkan sedikit daun bawang ya, udah selesai nih guys, udah maten, nanti sounnya, tinggal kita masukin di dalam mangkuk ya, dan disiram dengan buah tewan, oke, nah ini dia guys, tewannya sudah jadi, saya mau coba dulu ya guys ya, gimana nih rasanya, hmm, pasti nyam-nyam, nah, kita coba dulu nih, seperti biasa, saya pakai cabai ya, cabainya saya kasih di atasnya ya, aduh, seger ini guys, pasti enyak banget, saya mau rasa, belatan udangnya, hmm, nyam, mau jam? hmm, oke, lihat di kamera, lihat di kamera, hmm, baju medy basah ini depannya, tadi minum orange juice, main-main dia, mau coba? is it hot? is it hot? here you go, try, hmm, hmm, enak banget, baik, good girl, you good? hmm, berasa banget udangnya ya, kalau kalian mau menambahkan sedikit lebih banyak tepung di adonan udangnya, boleh ya, karena saya lebih suka udangnya berasa lebih banyak, jadi tepungnya saya pakai sedikit saja tadi ya, hi guys, hi guys, hmm, good girl, yum, you like it? hmm, seneng dia, hmm, yummy, hmm, segar banget, oke deh, begitu saja ya guys ya, vlog masak kita kali ini, nanti kita ketemu lagi di vlog masak berikutnya ya, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat untuk kalian, sampai jumpa lagi, bye, say bye, say bye, 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 bye,